Kedai Salot di Jalan Parameswara Bukit Besar Palembang ini hadir dengan suasana tak biasa. Cafe ini oleh pemiliknya dibuat berkonsep otomotif dengan menghadirkan sejumlah kendaraan klasik di dalam ruangannya. Kedai yang baru dibuka awal November ini memanfaatkan barang otomotif sebagai properti dan dekorasi kedai, seperti tempat duduk yang menggunakan ban mobil bekas. Tak hanya ruangan nyaman untuk memanjakan pengunjungnya, kedai juga memiliki menu andalan tahu dengan olahan daging ikan tuna di dalamnya. Soal harga, makanan di kedai ini tetap tak akan membuat robek kantong, karena hanya berkisar 10 hingga 20 ribu rupiah. Jadi, inspirasinya saya memang benar-benar hobi otomotif, bendaraan klasik yang saya punyai, dan saya manfaati untuk kedai saya. Oh, ya, jadi cafe yang lain dan cafe kita, ya seperti barang-barang custom yang kita punyai seperti sepeda lawrider, dan meja-mejanya kita dari ban dan tong-tong cet dari kursi, dari meja, yang beda lah dengan yang lain. Selain untuk melepas penat dan bersantai, di cafe ini pengunjung juga bisa bersuap foto berlatar otomotif tentunya. Nah, tertarik? Anda boleh mencobanya, sehingga jika berada di kawasan ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.